Ghost of Kiev telah menjadi trending berita di seputar serangan Rusia ke Ukraina Meski kebenarannya masih harus diuji bahwa jet tempur MIG-29 Angkatan Udara Ukraina mampu merontokkan 6 jet tempur Rusia di hari pertama invasi kadung menjadi sorotan dunia Betapa tidak MIG-29 yang notabene adalah penempur lawas era Soviet Diwartakan dapat menjatuhkan dua pesawat tempur Sukhoi Su-35, satu Sukhoi-27, satu MIG-29, dan dua Su-25 Rusia Terlepas dari akwarasi berita yang kadung beredar, sejatinya sebagian MIG-29 Ukraina memang telah mendapatkan upgrade Sehingga kemampuannya dapat mengimbangi penempur dari Rusia yang usianya lebih muda Dikutip dari AinOnline.com Ukraina saat itu dalam proses memperbarui dan meningkatkan armada MIG-29 Fulcrum Yang menjadi penempur multi-role generasi 4 plus ke dalam dua fase Yang dikenal sebagai MIG-29 MO-1 dan MIG-29 MO-2 Kontraktor utama dalam paket upgrade ini adalah LVAV State Aircraft Repair Plan Dukungan diberikan oleh Rockwell Collins berdasarkan perjanjian kerjasama strategis Yang disepakati Oktober 2018 di Kiev Fitur utama dari peningkatan MIG-29 MO-1 adalah integrasi dengan sistem navigasi satelit SN3307 Untuk meningkatkan navigasi dan pendaratan berbasis instrumen Instalasi radar NO-19-19 yang lebih kuat yang mampu mendeteksi target pada jarak yang lebih jauh Dua versi Omut Electronic Defense System telah dirancang untuk dipasang secara internal Dan satu lagi sebagai pot mandiri Berdasarkan MIG-29 MO-1 MIG-29 MO-2 menambahkan beberapa sistem baru Termasuk sistem manajemen senjata 20PM yang ditingkatkan Peningkatan lebih lanjut dari sistem radio R-862 Penggantian sistem navigasi A-323 RSBN dan MSD-2000 data bus MIG-29 sebelumnya hanya mampu mengenai target darat Dengan roket terarah dan cannon on board Rudal berpemandu elektro-optik TV KH-29T Dan bom KAB-500KR berpemandu EOT atau TV Juga diintegrasikan ke dalam versi MU-2 Upgrade MIG-29 Berjalan secara paralel dengan perbaikan tipe lainnya Angkatan Udara Ukraina mengumumkan Bahwa akan menerima sekitar 30 unit jet tempur yang diperbarui Dan dimodernisasi Berdasarkan catatan di wikipedia.org Armada penempura Angkatan Udara Ukraina kini terdiri dari 44 unit MIG-29 27 unit Sukhoi Su-27 dan elemen penyerang permukaan Sukhoi Su-24 dan Su-25 Pasca konflik dengan Rusia pada tahun 2014 Otomatis Angkatan Udara Ukraina harus berjuang untuk mempertahankan Kesiapan aset tempur yang ada Bukanlah hal yang mudah Lantaran pagu anggaran pertahanan Ukraina jeblok Akibat imbas konflik dengan saudara tuanya Salah satu poin yang positif dan menjadi keunggulan tersendiri adalah Industri pertahanan Ukraina lumayan kuat Pada Desember 2021 Ada kabar bahwa Ukraina berhasil menyiasati tantangan terbesarnya Yang ini melakukan perbaikan pada mesin turbofan afterburner Saturn AL-31F Dan Klimov RD-33 Sebagai informasi Klimov RD-33 adalah mesin yang digunakan pada MIG-29 Dan Saturn AL-31F adalah mesin yang digunakan pada SU-27 Terima kasih telah menonton!